halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama terembelani vlog semoga sukses selalu sehat selalu dan pokoknya yang bagus bagus amin di episode kali ini saya akan mereview lagi saya akan memberikan tips sedikit tips untuk cara memilih ninja rr baik old ataupun yang new gimana tipsnya biar dapat motor yang utuh dan syukur-syukur ori semua jadi nanti kalau dijual lagi lebih penguntungan tonton terus terembelani vlog di episode kali ini oke lor jadi kita mulai aja yang pertama atau number one lor itu dilihat dari bodinya lor cet-cet bodinya bodi dan cet-cet bodinya kita lihat kita teliti aja lor apakah ada sepetan kalau ini harus ada pengalaman ya melihat cet yang sepetan seperti apa terus yang orinya seperti apa itu setidaknya punya gambaran perbandingan lor biasanya lor kalau cet sepetan itu beruntus lor gak rapi jadi mesti ada bintik-bintik cetnya itu lor jadi gak mulus seperti cet masih baru dilihat aja lor kira-kira ada gak yang seperti itu kalau ini kebetulan dapat yang masih orian semua yang rr new dan old cetnya juga masih ori jadi malah ada kayak gini lor tampak ada goresan-goresan kayak gini rusak-rusak kayak gini nah ini sama listnya juga lor listnya itu harus cari yang sebisa mungkin original lor yang masih orinya contoh stripping ori atau list ori biasanya dia gak ketanam di clear lor yang pertama yang kedua itu rapi lor jadi gak ada gelembung-gelembung atau tidak seperti ditempel itu lor jadi ini benar-benar halus rapi kayak gini ini terus jeringnya yang lain itu juga kalau bisa ditentel sedikit lor nah dipastikan dia kayak getas gitu lor karena kan strippingnya udah lama jadi gak mungkin dia raket banget atau dikelatak mudah itu biasanya dikelatak susah banget tapi yuk hati-hati ya lor yang jelas kalau stripping ori itu lebih bagus dan rapi nah kita raba-raba kayak gini ini dipastikan motor ini ori dan catnya baik cat dan list dan segala macemnya masih banyak yang orinya lor nah ini cat ori stripping ori begitu juga yang old yang lor ya sama juga yang ld juga seperti itu cara ceknya mulai dari stripping terus cat pastikan gak ada cat kasar beruntus atau apa kalau lebih bagus lagi dikasih cahaya atau center lor nah kayak gitu nah ini dipastikan masih ori semua terus yang kedua itu selain bodi yakni mesin lor yang gak kalah pentingnya mesin kayak ini yang sini aja yang gak terang nah pastikan kalau bisa masih ada segelnya lor masih ada segelnya kayak gini kalau bisa masih ada biru-birunya kayak gini lor nah ini masih segelnya kayak gini diusahakan masih ada seperti itu nah baik yang di cantelan mesin terus di mesin bagian sini baut-bautnya itu masih ada segelnya kalau gak ada segelnya nah itu dipastikan gak ada seperti goresan kunci lor nah itu dipastikan rapi ya nah kalau dia bilang udah gak segel ataupun udah pernah bongkar nah itu dipastikan harus mesinnya halus kalau bisa ngajak orang bengkel lor karena yang lebih berpengalaman di bidang mesin kayak gitu terus dipastikan juga bagian-bagian karbu nah disini bagian seperti karbu terus cdi itu dipastikan ori kalau cdi kita harus coba tanki tapi kemungkinan besar masih pada ori kalau selama karbu segala macam masih ori cdi kemungkinan di bawah tanki ini masih ori jadi gak perlu kita bongkar nah kalau ninja pastikan di bagian sebelah sini lor kelihatan gak atau water pump nah water pump nya ini masih gak ada sealer nah ini kebetulan masih kebetulan belum lama diservis water pump nya lor karena ada kebocoran jadi ada sealer nya ini dari yang kemarin tuh nah ini kalau bisa rapi ya jangan ada bekas sealer nya lor karena kalau ada sealer nya udah pasti pernah dibongkar berarti penggantian clap water pump nah clap pompa water pump nah itu biasanya dia pernah masuk air itu pernah masuk ke oli sini lor nah disini mengabut lor nah ini ada kabutnya ini nah kayak gitu lor jadi dipastikan jangan yang seperti ini lor cari yang kalau bisa tapi kalau ini sih gak terlalu warah lor tapi kalau bisa cari yang masih bagus bersih gitu terus yang ke yang keempat empat ya kan yang keempat itu cek bagian radiator lor bagian radiator bawah sini dipastikan dia gak ada rembesan ataupun gak ada patrian lor jadi dipastikan bersih ya gak ada patrian atau rembesan itu nah terus yang kelima cek bagian shock shock nya lor karena shock shock ninja itu mahal ya gak cuma shock nya spare part ninja itu sangatlah mahal jadi kalau bisa cari yang bener-bener masih utuh lor ini di bagian sini diraba lor ini kalau gak ada oli nya berarti belum bocor terus bagian belakang juga diraba ya nah ini dipastikan gak ada yang bocor jadi masih bagus lor nah itu terus yang ke enam yang kelima ya lor ya lima ke apa enam ya lima lupa saja lor pokoknya yang selanjutnya aja gitu ya lor ya biar lebih enak nah pastikan semua instrumen speedo itu berjalan normal nah baik lampu-lampu indikator terus ya semua istilahnya dicoba nanti semua indikator ini pastikan berjalan normal karena speedo ninja rr old rr new ataupun rr old itu barunya ya lumayan mahal lor nah nanti kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan kayak gitu bisa ditekan lagi harganya gitu terus yang selanjutnya pastikan komstir lor biasanya yang lebih risikan itu komstirnya kocak lor jadi kita pakai kayak gini aja nah terus kita rem krim keban terus kita kocak-kocak sini harus nggak ada bunyi ataupun apa ya ceklak-ceklok ataupun glek-glek-glek atau ada kayak kocak gitu lor nah itu dipastikan jangan ada yang seperti itu oke itu aja sih lor kalau untuk komstir ngeceknya sangat gampang terus dipastikan untuk bunyinya nah kalau untuk bunyinya antara ini dan ini halus halus ini sih lor yang buat sample nah ini aja nah ini lor dipastikan bunyinya dari shaker itu masih halus ya lor ya nah ini ini kebetulan ya nggak halus-halus banget tapi masih lumayan halus karena motor lama ya karena motor lama ya tapi antara yang old dan yang new ini malah lebih halus yang old ini nah ini caranya kita tutup nah ini kita tutup nah ini nah masih lumayan tergolong halus lor kalau udah ada yang klok 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 segala macam itu lebih baik ya jangan dibeli lor kita coba yang ini nah ini lor nah ini juga lumayan halus lor ya kita coba tempe lor nah ini intinya kalau belum ada klok 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 5 sebelum padel masih halus Oh iya untuk instrumen speedo Dipastikan on semua ya Jadi dari nyala lampu-lampu RPM dan segala macamnya harus nyala Nah itu Oke untuk tadi RPM speedonya Sudah mungkin itu saja Oh iya dipastikan Dicoba ya Kalau misalnya Nah next untuk bagian Dan selanjutnya Pastikan bannya itu masih bagus lor Karena bannya itu lumayan ya lor ya Lumayan mahal Paling enggak kalau satu set itu Sekitar 700an lah Depan belakang Nah itu pastikan yang masih bagus Lumayan menghemat Kalau enggak bagus ya Nanti bisa buat bahan Untuk menurunkan harga Nah untuk yang selanjutnya Pastikan kelengkapannya Surat-surat antara lain BPKPS, TNK, Faktur Dan kunci serep jika ada lor Nah Dan juga pacak on lor Nah itu dili Oke Oke lor mungkin itu wajar dulu lor Kurang lebihnya saya mohon maaf Oke mungkin itu wajar dulu lor Untuk review Oke mungkin itu wajar dulu lor Untuk Tips Pembelian atau memilih Ninja RR ya Baik yang old Atau yang new lor Kurang lebihnya saya mohon maaf Keep safety reading Sukses selalu Dan pokoknya yang baik-baik lor Dan juga Kalau berkenan saya mohon minta Subscribe, like, and share lor Mohon minta Nah itulah Oke Salam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih